Intro Saya mau masuk ke bagaimana keluarga berperan dalam diri masing-masing narasumber saya ini. Mas Menteri Nadiem, Mas Jerry, Mas Selamat. Pendekatan apa sih yang dilakukan ketika itu oleh keluarga? Bagaimana keluarga menyiapkan sehingga anak muda, teman-teman ini yang sekarang punya kuasa bisa mantap berani mengambil keputusan dan yakin dengan apa yang dituju. Bisa diceritakan tidak? Waktu saya masih kecil itu jarang-jarang dapat pujian dari orang tua. Misalnya dapat angka yang baik atau ada prestasi atau apapun itu jarang sekali dikasih pujian gitu. Lama-lama waktu saya sudah umur 20-an saya mulai nanya karena saya kan lumayan oke lah angka-angka baik gitu prestasi lumayan masuk sekolah-sekolah yang baik. Tidak pernah dipuji. Tidak pernah dipuji. Jadi saya waktu umur 20-an saya langsung nanya sama ibu saya, ini kapan mau dipujinya ya? Lalu kata ibu saya buat apa dipuji? Emang kamu sudah pernah melayani negerimu? Yaudah dari situlah saya baru mengetahui gitu. Mungkin baru dipuji mungkin baru dua minggu yang lalu ya. Ketika akhirnya melayani negeri baru dapet pujian. Mungkin baru dapet pujian. Apa pujiannya apa waktu itu? Kata saya bangga dengan kamu itu baru terucap gitu. Luar biasa ya. Karena ya ibu saya tahu lah betapa beratnya tantangan apalagi di bidang pendidikan. Karena ini masalah-masalahnya begitu rumit dan begitu kompleks. Jadinya untuk bisa menerima dan mengambil tantangan itu buat ibu saya itu bikin bangga ibu saya. Kalau mas selamat, keluarga sempat tidak setuju ya? Iya betul mbak. Gimana ceritanya? Karena pada prinsipnya dalam keluarga saya itu tidak ada yang berpolitik mbak. Karena abah saya itu menilai bahwasannya politik ini dampaknya negatif. Dan bilang seperti apa kak abah? Ya sudah, kalau memang niatnya baik silahkan berkat saja. Cuma abah bilang saya tidak punya apa-apa. Sudah keadaannya seperti ini gitu kan. Sudah abah pasal saja. Cuma bisa mendoakan dan merestui gitu mbak. Dan ketika akhirnya anaknya berhasil lolos ke Senayan, abah gimana? Alhamdulillah tidak terbayang mbak. Nangis mbak. Nangis. Saya pun juga nangis. Cuma kami kan tidak menyangka kalau kami akan menjadi seorang sebagai pejabat negara kan. Kalau beliau berdua ini, bertiga ini kan sudah garis kiturnya berbeda dengan kami mbak. Jadi ini seakan-akan suatu keajaiban di alam nyata mbak. Jadi ya itulah faktanya, realitanya saya menjadi anggota di BR. Ya abah senang alhamdulillah. Cuma pesan abah ketika saya pulang itu satu yang diminta untuk tidak berubah. Untuk tidak berubah. Untuk tidak berubah. Bahasa Maduranya yang selalu ingat itu sengak jaga tengkah. Sampai nyala tengkah. Artinya prinsipnya harus selalu menjaga sikap. Jangan sampai salah bersikap gitu mbak. Jadi sekarang abah sudah bangga ya? Alhamdulillah. Kira-kira kalau abah lagi nonton nih, mau bilang apa mas Allah? Iya. Alhamdulillah ini kan mispersepsi mbak. Di Madura itu sudah harami. Kalau ini dikira live. Oh. Iya. Jadi beliau sekarang ada nonton bareng. Oh. Iya. Dipikir ini langsung tayang. Iya. Jadi sekampung sudah nonton bareng. Iya. Daging indahkan oleh teman-teman. Kalau misalnya lagi nonton bareng, kira-kira Mas Lamut mau ngomong apa? Iya. Apa yang mau disampaikan mbak ya? Iya saya sampaikan terima kasih kepada orang tua saya mbak. Atas dedikasinya, atas perjuangan sampai hari ini saya berdiri di sini karena berkat beliau, berkat restu orang tua. Tanpa orang tua saya tidak ada apa-apanya mbak. Jadi saya berpesan untuk para pemuda, jangan pernah merasa bangga. Tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya. Jadi mumpung orang tuanya masih ada, mari kita hormati, kita hargai. Orang tuanya nonton bareng di belakang panggung, kita kasih tepuk tangan dong untuk orang tua. Abah boleh maju ke depan Abah? Umi maju ke depan Umi. Abah apa kabar? Saya mau salaman sama Abah boleh? Ya Allah Umi aku jadi ikut sedih juga. Seneng ya. Alhamdulillah. Kita maju ke depan yuk. Kasih tepuk tangan dong anak Madura. Anak Madura masuk Senayan. Anak petani. Anak petani masuk Senayan. Pertama muncul di televisi di Mata Najwa sama orang tua. Ibu apa kabar ibu? Ibu tak mampu selambek kalau jual tahu bantempe serobat sekolah anak. Anak gue lebu. Anak alhamdulillah. Gue neka berdua. Depak ke Tuna Pusat Semarang. Alhamdulillah. Tonton wik anak. Alhamdulillah. Anak tak mampu. Gula Tandik. Jual tempe bantahu. Mereka istri. Gimana bapak? Saya agak rooming ini. Mas Lamet tolong bantu diterjemahkan dong. Jadi ibu bilang apa? Ibu bilang bahwasannya beliau orang gak mampu. Dulu kan beliau jualan mbak. Jualan di sekolah SD itu tahu dan tempe gorengan gitu kan. Alhamdulillah saya dulu sempat membantu beliau gitu kan. Untuk menkolain anak. Alhamdulillah. Nekak beten kule dapatkan nafusat Jakarta. Alhamdulillah sampai sini mbak. Alhamdulillah sudah sampai Semarang. Di depan dedek-dedek Semarang. Bapak bangga ya pak sama mas Lamet pak. Iya bu yang tonton banyak ini jutaan yang tonton ibu. Bapak gimana pak? Seneng ya pak mas Lamet DPR. Iya bu. Maaf saja berdiri di muka sampian pak. Saya orang tani orang bodoh pak saya pak. Saya gak sekolah gak ngaji saya pak. Hanya punya anak sembilan tujuh laki dua perempuan. Dan mas Lamet sangat membanggakan ya pak. Luar biasa. Anak kebanggaan. Di situ dong mas Lamet. Apa pesan-pesan bapak. Pesan bapak ke mas Lamet. Dan pesan bapak ke mas Menteri. Ini semua orang-orang hebat loh pak. Anak-anak muda. Ada yang wakil gubernur Jawa Tengah. Ada wakil menteri. Ada menteri pendidikan. Ini rakyat sesungguhnya. Ya pesan saya ini sangat begini bu. Sama anak saya. Yang sembilan. Dan cucu enam belas. Nomor satu jangan berani sama Tuhan. Sama orang tua. Sama gurunya. Jangan sampai berani begini. Oleh saya. Bebannya kurang ya. Kalau anak muda itu. Berani mengambil resiko. Iya. Lebih berani mengambil resiko. Lebih nekat. Jadi Nandima Karim akan nekatnya melakukan apa ya. skept Tetapkan. Itậnakrzah. Terima kasih. T Pinkan. Pergi-retmen. Pergi-retmen. Terima kasih. Terima kasih.